Sudah jatuh tertimpa tangga, ini dialami mahasiswa Universitas Sriwijaya menjadi korban kelelihan seksual oleh dosen pemimbingnya. Pasalnya korban dicoret dari daftar Yudisium kampus siang digelar pada Jumat siang, korban pun sempat melampiaskan kekesalannya saat Yudisium berlangsung. Mahasiswa berinisial DR ini terlihat emosi saat masuk ke dalam gedung auditorium Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. DR yang menjadi korban pelecehan seksual oleh dosen pemimbingnya mempertanyakan alasan dirinya yang dicoret dari daftar Yudisium. Suasana sempat memanas saat pihak BEM Unseri yang selama ini mendampingi korban naik ke atas podium dan memprotes perlakuan panditia. DR sendiri mendapatkan undangan Yudisium secara resmi dari pihak kampus dua hari sebelumnya. Namun saat hendak menanda tangan di daftar hadir, namanya tiba-tiba raib. Namun pihak kampus membanta telah mencoret nama DR dari daftar Yudisium. Mereka beralasan kondisi pandemi membuat kapasitas gedung dibatasi dan DR pun dipastikan dapat mengikuti Yudisium pada sesi kedua. Kasus pelecehan seksual yang dialami DR oleh dosen pembimbing skripsi berinisial A terjadi pada bulan Oktober lalu. Korban yang saat itu hendak meminta tanda tangan justru diperlakukan tak pantas di salah satu ruang kampus. Saat ini A telah dicopot dari jabatannya dan dinonaktifkan dari tugasnya di Universitas Sriwijaya. Deddy Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Selamat menikmati! Sub indo by broth3rmax